Tak hanya mencabuli korbannya, bahkan pelaku predator anak yang merupakan oknum kepala sekolah di Celuring, Banyuang, Jawa Timur juga memberikan uang sebesar 2.000 rupiah, disertai ancaman agar tak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Polisi masih melakukan penyidikan dan juga menunggu laporan dari korban lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan, muhlasin pelaku pencabulan terhadap tiga siswinya tak dapat mengelak lagi. Tersangka yang merupakan kepala sekolah sekaligus guru mengaji itu juga terbukti melakukan tindak pelecehan seksual kepada anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Diketahui jika korban sebut saja kenangan bercerita kepada orang tuanya tentang perlakuan bejahat yang didapat dari pelaku. Kenangan mendapatkan perlakuan pelecehan seksual oleh tersangka pada saat duduk kelas 1 hingga 3 sekolah dasar. Saat di hadapan polisi, tersangka mengakui pencabulan yang dilakukan kepada korbannya dengan mencium pipi, pipir, dan merabah paha hingga memegang alat kelamin korban. Tersangka juga mengakui dirinya melakukan pencabulan kepada para korbannya pada waktu dan tempat yang berbeda. Untuk modus yang dilakukan oleh tersangka dengan cara merayu korban agar dapat lebih pintar dalam belajar. Setelah pelaku puas melampiaskan nafsu bejatnya, ia pun memberikan uang sebesar Rp2.000 kepada korban. Tak hanya itu, korban juga mendapat ancaman agar tak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Jadi, TKP-nya berbeda-beda. Yang pertama terhadap korban pertama dilakukan di ruang guru, korban kedua juga sama di ruang guru. Untuk korban yang ketiga, yang paling junior ini, dilakukan saat di perjalanan. Karena saat itu ada program antarjemput murid, antarjemput siswa. Jadi saat mengantarkan pulang, perbuatan tersebut dilancarkan atau dilakukan. Dari Banyai, Jawa Timur, Mohd Hasbi, Nasional TV melaporkan.